Hai ya Halo sobat otomotif gimana kabarnya kali ini ada nisan euro ya karena saya bingung kemarin kebetulan file saya hilang semua video-video saya yang saya mau share ke YouTube tadi ini daripada nganggur saya bikin konten aja mungkin ada yang masih bingung soal soal saya kering-sakering ya views viewsnya ini mobilnya nisan euro jadi tetap viewsnya di sini teman-teman ini dashboardnya ini ada gancingnya akhirnya kita belokkan bisa angkat nah seperti seperti begini ya nah ini gini viewsnya ya kalau cara bacanya gimana gini jadi ini posisinya harus berdiri seperti ini 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 bagian atas dan ini bagian kiri ini bagian kanan jadi ini untuk baris ke sini nih bagian ini baris keduanya sebelah kanan nah untuk pengertiannya mungkin ada yang nggak tahu ya bahasa otomotif power window mungkin kalau power window ini kan nggak kepake ini biasanya tetap nggak ada cuma ini buat standby aja power window itu yang buat jendela jendela otomatis karena ini jendelanya kan manual nah ini manual nah itu masih manual jadi yang nggak mungkin kepake nah ini ya kelihatan ya ini ada spare spare baterai ini yang dari aki baterai spare ACC dari itu dari positif ACC dari kunci kontak dan ini wiper wiper jadi kalau wipernya ini mungkin ada yang konslet kabelnya wiper ini wipernya yang mungkin ada yang konslet kita cek dulu sekringnya viewsnya yang mana ya ini wiper washer washer ini juga bagian depan itu temen-temen yang biasanya mengeluarkan air apa ya namanya kecerutan air jadi ini ditekan airnya keluar kan wipernya juga ikut jalan satu kali puterang yaitu seperti begitu kemungkinan bisa jadi sekringnya lalu berikutnya ini ini ada radio radio-radio 123 nih radio 12 volt kalau radio ini head unitnya mati ya kita cek ini ini enggak enggak kepake radio stereo ini enggak pakai heater cooler heater cooler kan ini tipenya enggak ada bapaknya ya enggak mungkin kepake juga mungkin yang dipakai cuma blower berikutnya relay starter starter jadi kalau di starter mungkin enggak nyala bisa jadi ini juga jadi di setelah di kontak di starter enggak bisa jadi enggak ada penampakan sama sekali ya ini 1234 dari sab kedua tuh dari baris kedua ini 10 ampere karena ini sekringnya udah banyak yang diganti jadi random ya temen ini ada yang 15 dan 10 sebenarnya enggak apa-apa teman-teman kalau mau diganti misal hak sebenarnya ada 10 ampere Hai kalau mau kita kita ganti ke 15 ya kalau untuk urgent enggak apa-apa tapi kalau emang lagi ada konslet kita ganti 15 langsung putus jangan diganti 20 temen-temen kita harus usahakan dicari dulu konsletnya dari mana Oke lanjut ya starter relay horns dan stop lampon ini klakson temen-temen ya stop lampu stop belakang jadi bukan lampu kota lampu stop jadi lampu stop itu lampu rem ya lampu rem lampu rem itu 2345 ini ini sudah baru kemungkinan kan kalau biasanya lampu kota klakson lampu rem itu sering putus karena apa karena penyambungannya emang kalau lampu kota kan kadang ada yang dipasang sendiri dipasang yang sendiri itu kadang salah penyambungannya itu enggak rapi kalau bagian sambungan-sambungannya enggak rapi dan itu bisa gesek-gesek sama sasis itu bikin sobek kabelnya dan itu bikin konslet konser pasti putus nah berikutnya engine control engine control ini yang di bagian mesin engine control unit ya teman-teman kalau kita misal kontak nah ini bagian ini enggak nyala bagian pojok ini ya ini tandanya engine control unit ya tandanya i2 jadi kalau itu misal enggak nyala kita starter enggak bakal bisa nyala kemungkinan ya bisa di start bisa on tapi hanya kekeke gitu aja enggak bisa nyala mesinnya ya kemungkinan bisa juga dari ini engine control ini putus ini kebetulan dibanding karena ini kan ikut kontak jadi dibanding ini dibuat lampu rotari atas lampu rotari sabarnya biasanya di sebelah kanan karena engine control itu fungsinya itu ya teman-teman jadi kalau di kontak engine kontrolnya mati di starter enggak mau nyala mesinnya nggak mau hidup ini bisa jadi itu berikutnya Thailand untuk Thailand ini lampu kota temen-temen jadi kalau di mobil apapun biasanya emang agak bahasanya beda-beda jadi tapi kalau Thailand ini menurutku sama semua sih pasti ada Thailandnya Thailand ini lampu kota-kota lampu samping-samping itu pakai Thailand kalau di di nissan yuri ini bagian head sama ekor Thailandnya jadi satu kalau ino ino 500 style-nya style-nya terpisah ya untuk bagian head sama bagian ekor trailernya biasanya terpisah itu download ini enggak fungsi temen-temen ya enggak fungsi door lock-an apa ya kunci kayak sentralok gitu kan mungkin ya door itu pintu dan log kunci Ciclector nah ini yang colokan rokok Ciclector ini colokan rokok jadi colokan rokok teman-teman nah yang disini misal enggak fungsi yang originalnya misal enggak fungsi bisa jadi saya kering itu tapi kebanyakan sudah di sudah di jumper langsung ke radio karena biasanya yang pakai Ciclector ini kan 12 volt kalau pakai 24 volt bisa aja teman-teman pakai 24 volt cuma Hai biasanya adaptor chestnya itu sering rusak adaptor chestnya sering rusak nanti dan ini ya kalau sudah 12 volt ini kalau dipakai biasanya kalau dibuat nyalain api ya itu nanti konslet konslet bisa putus sekeringnya Kenapa bisa gitu karena emang ini kan lagi dikonsletkan karena antara plus sama min ketika panas dia mijar api dia akan keluar gini nah dia akan keluar gini sini sudah keluar mijaran bijaran api nah ini kan sama saja kayak dikonsletkan tapi kalau saya keringnya enggak kuat biasanya sering putus jadi lebih baik gunakan Ciclector ini hanya untuk ngecas saja daripada kalau sekeringnya kebesaran kita enggak tahu tiba-tiba kebakar malah susah nanti kebakar sama rumah sekeringnya jadi lebih baik ini gunakan untuk kecerdasan aja lebih penting daripada ini semua orang pasti bak korek kalau di jalan enggak butuh ini ini Ciclector ya Jadi 12345 cm 10 ini 15ampar ini ya 15ampar ini juga besaran 10 ampere bagian bawahnya keliru 10 ampere nah untuk sebelahnya ini foglamp foglamp ini lampu kabut temen-temen nanti saya kasih tahu lampu foglampnya foglampnya di sebelahnya headlamp biasanya di bagian tengah jadi untuk kiri bagian kanannya untuk kanan bagian kirinya jadi foglamp foglamp ini lampu kabut lampu kabut mana saklarnya nih teman-teman saklarnya disini nah kalau kalian nyalain lampu kabutnya ini juga ikut kota lampu parkir juga ikut disitu kalau kalian nyalain enggak nyala kita cek dulu sekringnya terutama di sini ya temen-temen sekring dulu daripada kita terlanjur baru ngelepas ngelepas saklar kita cek sekring setelah sekring aman kalau misal foglampnya bolamnya salah satu ada yang putus berarti emang bolamnya kalau mati semua yang kita cek pasti sekringnya bisa sekringnya bisa saklarnya juga kotor bisa kan jarang dipakai juga foglamp ini foglamp setelah itu PTO PTO di vlog di vlog ini differential lock jadi ini untuk itu mungkin untuk dam ya biasanya terus di vlog ini untuk yang double garden berhubung ini engkel ya engkel teman-teman jadi katanya cuma satu jadi katanya cuma satu jadi di vlog ini enggak fungsi kalau mungkin double double garden ini fungsi di vlog biasanya saklarnya dia ada di sebelah kanan nah sama disini yang kosong-kosong ini karena ini engkel jadi enggak ada di vlognya itu itu untuk penghubung antara gardan depan dan gardan belakangnya itu di vlog ya kita lanjut rum lem rum lem ini simple ini kalau ada yang mau apa apa kemarinnya giga giga itu lebih lebih kata bahasanya itu lebih susah dibaca orang awam domlek domlek nggak tahu itu gimana ya itu biasanya lampu ini lampu kabin lampu kabin disini ada karena ini mobil bekas nabrak jadi sudah dilepas semua jadi udah hancur semua sebenarnya ini titikan kosongan yang kayak gini nah rum lem itu lampu kabin kalau di isu sugika domlek nanti kapan saya bisa ngerti anu menjelasin kita bagian unit tempat-tempat sekeringnya untuk rum lem exhaust brake exhaust brake ini engine brake ya teman-teman engine bergitu rem mesin rem mesin rem yang cara kerjanya menutup bagian exhaust bagian nutup bagian exhaust brake bagian sini setelah itu turn signal dan hasrat lampu rating ya teman-teman lampu belok tanda belok dan hasrat hasrat ini lampu bahaya lampu bahaya di sini tim dari turn signal dan hasrat lampu rating kalau meter meter ini untuk speedometer ya teman-teman lampu kota speedometer ini kalau lampu indikatornya waktu kita kontak kita kontak gini nah itu ada indikator untuk oli aki sama hijau kan kalau misal gak nyala semua dan lan atau lampu kota gini nyala tapi di bagian speedometer nya mati ya itu bisa jadi sekering meternya biasanya meter ini kayaknya meter ini nyambung langsung ke dinamo ampere ya temen-temen alternator jadi kalau ini putus kemungkinan speedo mati semua pengisian nggak jalan bisa jadi ini sekering meter kita cek dulu sekering meternya kalau enggak gitu kita cek dinamo ampere nya mungkin ada yang kendor fan filenya Oke setelah itu ini headlamp headlamp ini dibagi ke-4 ya kebanyakan emang gitu mungkin ada yang enggak dibagi ya ada itu kayak ini Oh giga isu giga 285 ya yang VR ya itu enggak dibagi dibagi cuma antara kiri dan kanan gitu aja kayaknya jadi Oh dibagi kalau main-mainnya nah ini jadi satu timnya juga jadi satu nah headlamp ini LH live ya jadi LH ini live kiri bagian kiri bagian kiri bagian sini nah ini 15 bagian sini headlamp RH bagian kanan ini lampu besar dekat ya lampu besar dekat bagian kiri lampu jauh bagian kiri lampu jauh bagian kanan sendiri-sendiri tapi kebanyakan kiri ini ini sebelahnya ini headlamp LH dim jadi kalau kiri kita dimati ini temen-temen terus headlamp RH dim nah ini bagian ini jadi untuk lampu headlamp nya ini emang fuzesnya sendiri-sendiri jadi lampu dekat lampu jauh bagian kiri lampu dekat lampu jauh bagian kanan sendiri-sendiri tapi kebanyakan kalau Nissan Yura apalagi kalau musim hujan biasanya ya bolamnya kalau sekring jarang-jarang tapi ya lebih baik kita cek sekring dulu kalau aman kan kan mudah sekali tahu kita lagi di atas ini nyetir kita langsung pindah ke kiri kita cek kita cabut gini kita cabut seperti ini nah kita cabut seperti begini kita kalau nggak kalau nggak putuskan kelihatan ini nah ini kalau nggak putuskan pasti nyambung kalau putus biasanya agak gosong terus ini putus ini bagian lingkaran bulat ini nggak nyambung biasanya seperti itu tuh putus setelah kita cek empat-empatnya kalau sudah aman semua ya berarti bolamnya bolamnya tapi kebanyakan emang bolam apalagi kalau musim hujan oke sekian teman-teman penjelasan saya untuk mengenai ini ya penjelasan sekring ya sekring Nissan Yura ya BK260 ini mobil lama juga tapi kalau mungkin ada yang butuh supir atau siapa masih bingung ini lampu kota yang mana ya ini kita saya udah kasih penjelasan tadi di video ini ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like share and subscribe Oke selamat menikmati